Wali Paidi Episode ke-21 Bagaikan orang yang tidur dan bermimpi Kring, kring, kring Wali Paidi melihat HP-nya Terlihat sebuah nama yang Wali Paidi sangat mengenal dan menghormatinya Wali Paidi mengangkat HP-nya Bro, ayo ngopi Suara terdengar dari seberang Siap bro, jawab Wali Paidi Wali Paidi bergegas ganti pakaian Sarung wadimur dan baju ditanggalkannya Dia ganti memakai celana yang bawahnya mengecil Yang dia tidak tahu celana apa ini namanya Kaos oblong ketat warna hitam Dan rambut gaya Kim Jong Il Yang lagi ngetren pada saat itu Yang kanan-kiri dipotong tipis Tetapi atasnya dibiarkan lebar Wali Paidi baru kemarin potong rambut Rambut model begini di tukang potong rambut Madura Wali Paidi bergaya seperti ini Demi menghormati teman yang mengajaknya ngopi ini Wali Paidi ini sampai sekarang masih heran dengan temannya yang satu ini Penampilannya mas bro banget Padahal kalau tahu dan lama bergaul dengannya Temannya ini luas dan dalam laksana samudera Wali Paidi berangkat Padahal dia belum tahu temannya ini ngopi di mana Yang penting dia berangkat dengan niatan nyambung seteluran Tidak lama kemudian HP-nya berbunyi Ada SMS masuk Aku tunggu di Bro Jan Coffee Bunyi SMS Oke meluncur bro Balas Wali Paidi dalam SMS-nya Sekitar satu jaman Wali Paidi sudah sampai di warung yang dimaksud Cafe yang bergaya modern dan gaul Wali Paidi masuk ke dalam Dilihatnya temannya ini sudah ada di dalam Bersama kawan-kawannya Hai sini bro Ucap Temannya mempersilahkan duduk Wali Paidi mengangkat tangannya Atau say hello Kemudian duduk Tidak lama kemudian Datang seorang perempuan menyodorkan menu kepada Wali Paidi Pesan apa bro Ucap Wali Paidi kepada temannya Terserah bro kata temannya Wali Paidi mengambil menu dan membukanya Wali Paidi mulai kebingungan Dengan gambar menu yang dilihatnya Gambar makanan dan nama-nama yang aneh Terpampang di depan Wali Paidi Terpampang di depan Wali Paidi Wali Paidi bingung Karena selama ini Wali Paidi kalau ke warung Tahunya hanya rawon dan nasi pecah Wali Paidi mencoba melihat menu minuman Wali Paidi Wali Paidi tambah bingung Wali Paidi Di sini makanannya juga ada nasinya lho Koda temannya tahu kalau Wali Paidi bingung Enggak bro udah kenyang kata Wali Paidi Wali Paidi sendiri tidak tahu mengapa dirinya merasa enggak selera Dan merasa kenyang setelah melihat gambar makanan di menu Setelah makanan datang Mulailah Wali Paidi ngobrol-ngobrol Asap rokok mulai mengepul di antara mereka Mil, Samsu, Malboro berserakan di atas meja Suasana di kafe sangat ramai Di sebelah meja Wali Paidi Ada sekelompok muda-mudi yang sangat ramai Tertawa dan bersenda kurau dengan hebatnya Biarkan saja mereka bro Mereka itu masih mimpi Nanti kalau mereka bangun Mereka akan menangis-nangis Ucap temannya kepada Wali Paidi Wali Paidi kaget Tiba-tiba Wali Paidi seakan-akan melihat mereka Yang sedang bersenda kurau itu sudah mati berada dalam kuburnya Dan menangis menjerit-jerit karena diseksa Ya Allah Ya Allah Astagfirullah Ucap Wali Paidi dengan kaget dan sepontang Wali Paidi berdiri lalu duduk Berdiri lagi lalu duduk lagi Ya Allah Bro, bro Gimana dengan diriku bro? Gimana dengan diriku bro? Ucap Wali Paidi dengan menunduk Wali Paidi merasa dirinya selama hidup di dunia ini Bagikan orang yang tidur dan bermimpi Dia sering melupakan Allah Dan hanya mengejar kenikmatan dunia Kelak kalau dirinya mati Dia baru sadar Seakan bangun dari tidurnya Astagfirullah Astagfirullah Hanya itu yang keluar dari mulut Wali Paidi Dengan lirih Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!